. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, menyerahkan langsung SK Purna Tugas kepada dua orang ASN di lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memasuki masa pensiun. Surat keputusan diserahkan kepada Kabit Perpustakaan Ibu Mistafi Prina, dan Kabit Pengembangan SDM, Bapak Surian Shah, yang terhitung memasuki masa Purna Tugasnya per 31 Maret 2023. Alhamdulillah selama ulen bekerja di Hulu Sungai Selatan ini. Banyak ilmu-ilmu dan pengetahuan yang ulen dapat. Bimbingan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekedah. Ulen banyak-banyak terima kasih ulen Buhan Siden yang banyak menjadikan ulen yang jadi sampai ke itu. Jadi sebagai pegawai yang bisa-bisa mengabdi di Hulu Sungai Selatan. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.